Intro Tidak puas terhadap komentar tentang buruknya lingkungan kerja nelayan yang diungkapkan Serikat Nelayan Migran Ilan atau YMFU pada saat terjadinya peristiwa putusnya Jembatan Nanfang Ao, Asosiasi Nelayan Suau mengajukan dakwaan pelanggaran terhadap reputasi pada Sekjen YMFU Li Li Hua yang akhirnya memaksa Ketua YMFU asal Indonesia Wardino untuk meletakkan jabatan. Tapi kini Li mengajukan banding terhadap putusan pada Kementerian Ketenaga Kerjaan. Departemen Ketenaga Kerjaan menyangkal kecaman sementara Ketua Asosiasi Nelayan Suau mengemukakan ia tidak mengerti mengapa YMFU mengkritik nelayan dan pemilik kapal. YMFU adalah Serikat Nelayan Migran pertama yang didirikan di Taiwan. Pengacaranya berpendapat, tatkala Ketua yang meletakkan jabatan, efek jera dikhawatirkan terjadi terhadap nelayan migran lain sehingga tidak lagi bersedia mengikuti kegiatan YMFU. Kementerian Ketenaga Kerjaan diharapkan bisa mengintervensi. Cuaca perlahan berubah dingin. Warga yang menderita penyakit kardiofaskular harus jaga kehangatan tubuh. Suhu serendah 13,7 derajat Celcius tercatat di Taitung pada tanggal 11 dini hari tapi siangnya menghangat kembali ke 27 derajat. Jedah suhu inilah yang harus diperhatikan. Menurut laporan, seorang turis berusia 76 tahun diduga meninggal di kawasan Cipan setelah menderita infarkt miokat akibat jedah suhu besar. CWB memperangkirakan terpengaruh efek pendinginan radiasi. Cuaca umumnya dingin dan kering di Taiwan pekan ini. Suhu di sejumlah daerah di Taiwan akan turun ke 13 sampai 16 derajat di pagi dan malam hari. Dokter mengingatkan, meskipun matahari tetap kelihatan terik tidak berarti suhu tinggi. Maka warga seharusnya meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas outdoor. Tuntutan tidak mendapatkan respons pemerintah. Masa pendemo Hongkong meluncurkan tiga aksi mogok besar-besaran pada tanggal 11. Kondisi di Hongkong Politeknik University, PoliU, cukup kacau. Banyak orang mengalami luka. Mahasiswa melemparkan kursi dan molotov untuk menghalangi polisi. Polisi pun membalas dengan mengangkat bendera peringatan dan menembakkan peluru kantong kacang serta gas air mata. Kekacauan di kampus telah memaksa sekitar 10 perguruan tinggi menghentikan kelas, bahkan memengaruhi SD dan SMP. Polisi mengklaim mereka memakai perlengkapan minimum dalam operasi penangkapan. Tapi cendekiawan berpendapat masuknya polisi ke kampus sekolah adalah hal sangat langka dan tidak rasional. Umum perangkapan jatuh dan tewasnya pelajar Chow Tzu Lok dan tidak diperolehnya respons perihal tuntutan investigasi adalah faktor utama pencetus amarah pendemo. Kembali meningkatnya ketegangan telah mengakibatkan bursa efek Hong Kong turun lebih dari 700 poin. Kondisi tampaknya tidak akan membaik setelah 5 bulan, bahkan memengaruhi pemilihan regional tanggal 24. Pengadilan Malaysia memutuskan pada hari Senin, 7 dakwaan terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap pembelaan. Dana negara 1MDB yang didirikan Najib pada 2009 bertujuan asal mendorong pembangunan ekonomi, tapi akhirnya meninggalkan utang besar dan dilaporkan terlibat dalam kasus korupsi serta pencucian uang. Telah diketahui dana yang dicuri dari 1MDB berjumlah 4,5 miliar dolar Amerika dan ada uang tak diketahui asal yang ditransfer ke rekening bank pribadi Najib. Setelah kalah dalam pemilu tahun lalu, Najib secara keseluruhan menghadapi 40-an dakwaan tindak pidana, tapi telah membantah melakukan kesalahan. Setelah menghadirkan 57 saksi, kejaksaan telah menemukan banyak bukti tindak pidana. Najib kini menghadapi denda berat dan hukuman penjara 15-20 tahun untuk setiap dakwaan terhadapnya. Selamat malam!